Halo Cik, balik lagi di channel Kang Saman Di video kali ini saya mau bawa mod mobil Oke, mobil kali ini benar-benar dari Toyota dengan tipe all new Ross Waduh, sebenarnya dulu udah pernah bawa tapi dulu banget gitu ya Seperti apa mod mobil Toyota Ross kali ini seperti biasa Sebelum kita lanjut Ke videonya buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman Di mohon subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan fitur baru dari channel Kang Saman Karena kalau udah subscribe silahkan like video ini Share video ini ke teman-teman kalian Oke, kita kayak kurang senyum gimana gitu ya Kayak wangel kita harus senyum tapi gak apa-apa Ready maksudnya lah saatnya disindak parkir ganteng Mobil Toyota Ross Kok ilang? Tapi bohong Ini dia Toyota all new Ross 2020 Oke tenang Memang ya tahunnya lama sih Tapi ini masih populer Masih banyak beredar juga Karena mobil tipe Ross ini tuh Gimana ya Kayak Banyak gitu populer pasaran jalan raya ya Yuk kita lihat kita dekatin eksterior luarnya Yuk disini berada dari Toyota Toyota Ross ini versi apa ya Kayak versi menengah ke atas gitu Nice ya Dan grillnya seperti ini Beganteng ya Disini seperti biasa Untuk headset sudah saya nyalakan Dan untuk lampu depannya Detailnya seperti ini Kita lihat Nice ya Ke bawah disini ada fog lamp Dan untuk velgnya velg-velg OEM Oke Velg seperti ini tidak asing ya Ini Toyota Avanza Veloz Juga ada yang pakai kayak gini ya Model-modelnya seperti ini tuh Pasaran Ciri khasnya Toyota gitu Masih Ready Ready Kita geser ke sisi Kanannya dulu Nah Seperti ini Karena ini yang versi standar Jadi memang jadi outdoor mode-nya itu All new standard gitu ya King Jadi tidak ada renor-nor Tambahan asisnya apapun itu Dan kita lihat disini Oke Nice ya King ya Kita geser ke sisi belakang Oke Disini sisi belakangnya juga keren Detail tetap dapat ya King ya Dan wiper sudah saya nyalakan Dari depan tadi berfungsi Dan ada wiper belakangnya juga Satu biji Ini juga berfungsi ya King ya Juga bisa gerak Jalat nyala Lampu nyala Oke Plat nomornya disini RU2020S Haras Ini yang Televery-nya ya Kreatif ini Plat nomornya Dikian ya RU Plata nomor D Jadi makanya diganti Nama Nama Kederaannya Kita masuk ke dalam Kabin dulu Ting Ting Der Oke Kabinnya juga lumayan Detail ya Kayaknya disini Ada setir Ada speedometer Nanti kita cek untuk Ya Berfungsi atau tidak Ya Ada map yang luar Lebar Luas di bagian tengah Dan juga ada icon Hasrat yang berfungsi Wah ini kayaknya Gerimis ya Gerimis Gerimis Aje Asik Langsung aja Kita crashin volume-nya Kita bawa jalan Yuk Toyota Rush 2020 Langsung aja Tarikan pertama Untuk kalian Terus Uh Uh Suaranya ngerau Geng Ini Waduh mobil standar Ini gak tau Ini kok Ngerau ini Gila Masih di daerah Kota Pekan baru ya Karena luas sekali Mari kita Es pokoknya Muter-muter Kita ke kiri aja Ke kiri guys Ke kiri Dan seperti Penampakan Toyota Rush Artinya temen-temen Enggak asing Ini masih banyak Bredel di jalanan Raya Indonesia Geng Ganteng depannya Guys Mobil ini Semi-semi off Tapi enggak sih Bukan SUV Ini Geng Mobil apa ya Dan untuk handlingnya Enak Suspensi juga Tidak terlalu Empuk juga Tidak terlalu keras Jadi upas Dan untuk Ngempot-ngempot Ngempot-ngempot Aman kita Tidak bandang Tidak meliterasi Hahaha Waduh Fusing guys Hari ini Namanya juga hidup Teman-teman Banyak masalah Yang meladang Tetap semangat Nabrak Masih Tidak mampu Tapi Wajib Nabrak Nggak nabrak Nggak party Masa Jadi Wajib Kita selalu Nubruk Dan untuk Feleknya Kalau muter Seperti ini Keren Ngeshi Ngeshi Ini looknya Dari depan Samping Seperti ini Oke Ganteng loh ini ya Geng ya Makanya juga Banyak peminatnya Masa Nabrak Trafi Awas Depan Bis Sopirin Munetri Munetri Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak pusing Ini memang Ya Sembuk Geng Kita pindah Kedalam Kabin Dan ini Interiornya Geng ya Waver masih Nyalang Ternyata Awas 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 Solokan Solokan Oke disini Kelihatan ada Speedometernya Berfungsi Dan ada Kecepatan Dan RPM Ya Allah Ya Allah Kan nabrak Nabrak Terus Dan disini Mapnya Juga Oke Enak Pandangannya Pas Tengah Sepian Kanan Kiri Berfungsi Dan untuk Tombol Head Dashboard Juga Oke Lagi Udah Detail Banget Oke Mari kita Minggir Seperti Biasa Kita Lihat Untuk Review Mod Kita Masuk Ke rumah Kita Ini Berarti Rumah Kita Bulat Balik Langsung aja Kita Animasi Dari Mod Ini Yuk Langsung aja Animasi Pertama Untuk Membuka Bagasi Belakang Bagasinya Bisa Terbuka Seperti Ini Oke Lumayan Luas Juga Detail Seat Juga Kelihatan Nice Sekarang Mod Detail Mod Free Kelasnya Tuh Hack N Hack N Lanjut Animasi Kedua Ting 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 D Buka Pintu Soper Driver Bisa Terbuka Dan Untuk Tombol Pintu Buka Pintu Semuanya Jadi Disini Ada Empat Pintu Bisa Terbuka Semua Dan Detail Oke Detail Sampai Bagian Handling Bagian Pintu Door Ini Oke Lanjut Animasi Ketiga Animasi Ketiga Untuk Spion Kita Ngecek Dari Dalam Biar Lebih Kelihatan Seperti Biasa Animasi Spion Yang Bisa Buka Nutup Seperti Ini Kawan Kiri Ini David Terpasaran Dan Hampir Semua Mobil Ada Biar Ini Mengatasi Solusi Di Tempat Sempit Biar Lebih Kecil Bodinya Dan Biasanya Kalau Parkir Di Pinggir Jalan Tidak Terlalu Makan Space Juga Mantel Ya Teman-Teman Yang Minat Atau Pengen Memiliki Mod Yang Sudah Banyak Beredal Di Jalan Raya Indonesia Tentunya Bisa Langsung Download Saja Seperti Biasa Link Credit Mod Semua Lengkap Ada Di Deskripsi Video Oke Mungkin Sekian Dulu Kita Bawa Mod Mobil Toyota Rush 2020 Langsung Kasih Download Oke Buat Teman-Teman Yang Belum Subrek Channel Kang Saman Di Wangan Subrek Video Video Ini Share Video Keteman Kalian Terima Setelah Menonton Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai Sampai Sampai